Halo, teman-teman. Di soal ini kita akan belajar tentang lingkaran. Nah, dari soal ini kita mempunyai sebuah bangun di mana bangun ini adalah 3.4 lingkaran yang diketahui bahwa R-nya atau jari-jari-nya itu adalah 7 cm. Nah, yang ditanya dari soal itu keliling dari bangun tersebut itu adalah berapa? Nah, kita lihat dulu bahwa untuk mengenai soal seperti ini kita harus cari tahu dulu kira-kira rumpus dari keliling lingkaran secara penuh itu berapa. Nah, keliling lingkaran itu adalah 2 dikali dengan V dikali dengan R di mana V sendiri itu bisa mempunyai 2 nilai yakni bisa mempunyai 3.14 atau juga bisa menjadi 22 per 7 di mana ini tergantung pada R-nya atau pada jari-jarinya di mana kalau jari-jarinya itu bisa habis dibagi dengan 7 maka kita gunakan 22 per 7 tetapi kalau dia tidak habis dibagi dengan 7 maka kita gunakan 3.14 Nah, karena R-nya atau jari-jari kita mempunyai 7 cm maka kita gunakan yang 22 per 7 Nah, kita masukkan nilainya menjadi 2 dikali 22 per 7 dikali 7 Nah, kalau bertemu seperti ini yang mana ada perkalian pecahan kofren bisa lakukan penyederhanaan terlebih dahulu nih sebelum kita mengalihkan caranya adalah dengan membagi yang di atas dan di bawah itu dengan bilangan yang sama contohnya adalah misalnya yang di bawah ini kita bagi dengan 7 maka hasilnya menjadi 1 maka yang di atas ini juga harus ada nih yang bisa dibagi dengan 7 maka kita bagi 7 di sini kita bagi dengan 7 juga hasilnya adalah 1 sehingga nanti hasil yang perkaliannya tinggal tersisa 2 dikali 22 yang mana akan menjadi 44 cm seperti itu tetapi belum selesai karena yang kita cari itu adalah 3 per 4 lingkaran dan bukan untuk 1 lingkaran penuh sehingga kita bisa langsung aja melihat di sini bahwa untuk keliling bangun yaitu 34 lingkaran itu kita bisa lihat bahwa kita bisa kalikan aja langsung ke lingkaran secara penuh kita kalikan dengan 34 maka akan didapatkan untuk bagian di luar di sini dari sini sampai sini tetapi kita juga perlu melihat untuk yang ada di sini dan juga di sini yang merupakan adalah 2 kali jari-jari jadi di sini adalah R, di sini juga R berarti kita bisa tambahkan yakni 2 dikali R sehingga kalau kita masukkan nilainya akan menjadi seperti ini lalu kita gunakan cara yang sama sederhanakan dulu ini dibagi dengan 41 ini dibagi dengan 4 menjadi 11 lalu kita kalikan 3 dikali 11 hasilnya 33 kemudian 2 dikali 7 hasilnya adalah 14 sehingga kita punya 33 ditambah 14 yang mana hasilnya menjadi 47 cm yang mana tidak terdapat dipilihan oleh karena itu kita buat pilihan yang baru yakni 47 seperti itu nah kita sudah selesai ini memberikan soalnya jangan lupa untuk semangat belajannya lagi ya, co-friend selamat menikmati selamat menikmati